Intro Pelatih Timnas Indonesia U16 Bima Sakti Menjelaskan alasan tak memakai pemain keturunan di skuad Jarude Asia Dia menjawab pertanyaan yang kerap dilontarkan netizen Ataupun penikmat sepak bola nasional Bima Sakti tahu ada banyak pemain keturunan di luar negeri Baik Eropa hingga Amerika Latin Tetapi dia memutuskan tak memanggil nama-nama tersebut Dengan alasan memberikan kesempatan ke pemain lokal Pelatih berusia 46 tahun itu menjelaskan Bahwa fokus utama di Timnas Indonesia U16 adalah pembinaan Jadi Bima Sakti belum berniat memakai pemain keturunan Sebetulnya di Timnas U16 itu pembinaan Dalam artian target juara, menang Tapi orientasinya bukan hanya itu Kami bina mereka pemain muda Supaya mereka jadi pemain yang lebih baik Kata Bima Sakti pada Senin 4 April 2022 Saya tidak ambil pemain keturunan Karena mereka ini kan sudah dapat ilmu yang baik di negaranya masing-masing Jadi kami beri pemain muda di sini Indonesia Untuk berkompetisi di Piala AFF Kualifikasi Piala Asia Imbuhnya Menurut Bima Sakti Jasa pemain keturunan lebih tepat dipakai di tim senior Orientasi Timnas Indonesia adalah Prestasi dan pemain keturunan jadi salah satu opsi Karena punya pengalaman dan skill mumpuni Nanti yang keturunan ini Kalau mau dinaturalisasi dan sebagainya Ketemunya di senior Kalau saya ambil ke U16 Kasian pembinaan usia muda di Indonesia Seperti yang dari SSB dan Akademi Tutur ex pelatih Persiba balik papan itu Saat ini pembinaan atau kompetisi untuk pesepak bola muda Cukup banyak digulirkan Mulai dari Elite Pro Akademi U16 Piala Suratin Maupun yang dari pihak swasta Seperti Liga Kompas Top Score dan lainnya Dari kompetisi tersebut Banyak bermunculan pemain potensial Yang bisa dikasih kesempatan Mengikuti seleksi Timnas Indonesia U16 Kemarin kami bicara juga di webinar Saya pikir U16 diberdayakan pemain yang di Indonesia Dari Piala Suratin Epa dan lainnya Karena ini kesempatan mereka Jelas Bima Sakti Terima kasih telah menonton